Halo guys selamat datang di channel tutorial dan untuk tutorial kali ini teman-teman aneh mau ngebagi tutorial itu cara menampilkan keyboard di PC atau laptop teman-teman tapi teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya baik kamu yang berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman dan teman-teman ini dia cara menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu teman-teman dan teman-teman untuk cara menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu langkah pertama kita buka menu Windows teman-teman ya kita buka menu start Windows nya teman-teman Nah teman-teman jika sudah terbuat kemudian kita ketikan di share program and files di sini kita ketikan key board ya teman-teman kemudian kita disini cari software yang bernama onscreen keyboard teman-teman ya kemudian kita klik saja software tersebut ya teman-teman ya atau aplikasi tersebut teman-teman onscreen keyboard namanya teman-teman ya kita klik yang ini teman-teman kita tunggu loadingnya ya teman-teman nah maka secara otomatis teman-teman keyboard kamu akan ambil di PC atau laptop kamu teman-teman ya dan ini sangat berguna sekali jika keyboard PC atau laptop kamu itu ada yang macet gitu teman-teman ya tombolnya jadi onscreen keyboard ini yang ditampilkan pada PC ini sangat berguna ketika keyboard di PC atau laptop kamu mengalami kerusakan teman-teman ya kamu bisa mengetik di sini dengan mouse ya teman-teman atau teman itu dia cara menampilkan keyboard di PC atau laptop ya teman-teman ya caranya cukup mudah sekali kita klik menu start kemudian kita disini cari share program and feels kita cari keyboard teman-teman ya kemudian kita pilih software yang bernama onscreen keyboard teman-teman untuk menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu teman-teman atau teman itu dia caranya teman-teman ya Nah bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya